Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Muhammad Zawfir meresmikan gedung penyimpanan barang bukti milik Kejari Tulungagung. Dengan diresmikannya gedung tersebut, Kejari Tulungagung menjadi satu-satunya kejari di Jawa Timur yang memiliki tempat penyimpanan barang bukti yang representatif. Menurut Zawfir, keberadaan gedung barang bukti di kantor Kejari dinilai penting karena jika harus dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rupbasan sangat tidak efektif karena harus keluar kota. Zawfir meminta Kejari lain bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh Kejari Tulungagung. Sehingga kita tuh ada kalau disini kita perbaiki, apabila kita mendapatkan bantuan dibahat dari Pak Bupati untuk bangunan gedung ini. Dan harapan saya tentu dengan gedung yang baru ini tentu semangatnya harus baru. Semangat dari warga terutama para jaksa, para tata usaha, segala penggawai yang ada di Kejari Tulungagung ini agar bisa melaksanakan tugas semakin profesional, semakin perintah kita dan berhati nurani. Sehingga apabila semua bukti bisa melaksanakan tugas sesuai penonton yang ada, harapan kami yang depan ini berdekat-bundi dan berjalan dengan baik, dengan benar, serta dengan keterlaluan yang terhadap. Saya senang, saya bangga, saya mengapresiasi dari Pak Bupati yang telah membantu kami, membantu kejaksaan untuk adanya gedung ini. Ini wujud dari komitmen, wujud dari sinergi antara PMK Tulungagung, dalam arti Pak Bupati, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung. Tanpa ada sinergi, tanpa ada komitmen, kita ada bersama, mungkin juga tak apa, menurut ini. Karena adanya sinergi tadi, komitmen, dan berkontribusi, sehingga tanggungilah gedung ini bisa dibangun, dan kami harapkan tentu teman-teman itu bisa melaksanakan, menggunakan gedung ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ada hanya menarima komunikasi, saya hanya kalau boleh, kalau ada dana, saya minta dibantu untuk membuat gedung balang bukti. Dan itu yang mengelola sekutu antara BPR dengan Pemda, itu aja ya. Kalau ada, saya tidak memaksa. Tapi Al-Kamdola dengan kerjasama baik, hubungan baik, sehingga dibangunkan itu. Dan saya juga tahunya, tahu mateng, tidak mengejarkan sinergi, tapi tahu jadi. Pak, pembawa non-tulip, apa? Kalau menurut informasi, Mas, tahun ini sudah ada anggaran. Kemarin dari Kepala Binyamarga juga sampaikan bahwa, Pak, anggaran non-tulip, insya Allah tahun ini bisa cair, kan? Jumlahnya berpindah-pindah bisa cair tahun ini. Semua dari ABBD? ABBD, Pak. Karena kalau dari kejaksaan tidak ada, Mas. Jadi dengan adanya inovasi saya, saya kerjasama baik dengan Pemda, akhirnya dikasih lah. Sementara itu, permintaan Hibah sengaja dilakukan karena kejaksaan tidak memiliki anggaran khusus untuk pembangunan gedung. Sesuai yang tertera di papan proyek, pembangunan gedung barang bukti tersebut menelan anggaran sebesar 897 juta rupiah yang seluruhnya berasal dari ABBD Tulung Agung tahun 2021. Agus Bondan, JTV Tulung Agung